Di negeri yang banyak orang Islamnya, mereka belajar berbuat dosa. Jadi ketika dilarang, kamu ingin nolah, ingin ngintip, ingin lihat. Kenapa? Dilarang. Itu dosa. Abi Amir menjawab, mencerahkan, memudahkan, memberikan solusi. Hanya di Fatih. Al-Quran, khalaqal insan, al-lamahul bayan. Jangan lupa donasi untuk keberlangsungan Fatih fi ini. InsyaAllah, semua yang anda donasikan, Allah akan mengganti dengan lipat ganda. Karena di sini anda beramal jeriah. Ayo bergabung dalam dakwah Fatih fi. Semoga Allah berkahi. Kenikmatan bermaksiat adalah kenikmatan yang palsu. Kenikmatan bersenang-senang. Kenikmatan main game. Kenikmatan bebas bergaul. Kenikmatan mengubukkan. Itu semua kenikmatan yang semua. Sekarang, di negara-negara barat. Yang mereka mendapatkan kehebasan. Kehebasan seks. Kehebasan mabok. Kehebasan bergaul. Kehebasan apa? Mereka sekarang sampai di titik jenuh kebosanan berbuat dosa. Nah, begitu mereka bosan berbuat dosa, mereka bingung. Mau berzina dengan perempuan, udah jijik. Kenapa? Setiap hari berzina dengan perempuan. Setiap hari melihat perempuan telanjang. Setiap hari melihat perempuan buka aurat. Akhirnya jijik. Nah, itulah dia. Jadi, mereka itu dosa. Dia akan sampai ke titik jenuh. Sekarang, tempat-tempat diskotik kosong. Tempat-tempat judi mulai kosong. Bosan. Akhirnya apa? Sekarang sudah mulai banyak di sana masuk Islam. Banyak sekali. Di New Zealand banyak orang masuk Islam. Di Amerika banyak orang masuk Islam. Nggak dibendung. Nggak bisa dibendung sudah. Hai, my name is Mariam Amalik. And I'm from Tinek, New Jersey. I'm very proud to be a Muslim. Because I know that my religion represents peace. And I'm very proud of it. Benar-benar. Ya Allah. Mereka menjadi kebenaran. Mereka mencari keindahan hidup hakiki. Jadi, ternyata keindahan hidup itu ketika beriman. Kalau sudah beriman, tenang, sungguh-sungguh menjaga iman, dia akan bahagia. Nah, yang sekarang menjadi masalah di negeri kita. Di negeri yang banyak orang Islamnya, mereka belajar berbuat dosa. Karena mereka belum merasakan hidup bejat. Belum merasakan hidup bebas. Nah, mereka cari-cari yang bebas-bebas itu. Jadi, sedang belajar berbuat dosa. Biasanya, memang menyenangkan. Menyenangkan. Kenapa? Karena dia terkekang. Jadi, sesuatu yang dilarang, itu menyenangkan. Contoh misalnya, nih. Bang. Abang jalan lulus. Ya. Tapi, nanti ketika sampai di sana, jangan noleh kiri. Nggak noleh, kan? Tapi ketika dilarang, ingin? Ingin noleh. Jadi, ketika dilarang, kamu ingin noleh. Ingin ngintip. Ingin lihat. Kenapa? Dilarang. Itu dosa. Dosa itu kenapa kok orang suka? Karena dilarang. Begitu dari bebas kan di barat, mereka jenuh. Akhirnya, mereka mencari yang iman sekarang. Mencari yang benar-benar bersama Allah. Mereka yang mentobat. Nah, itu dah dia. Makanya, kamu jangan cari-cari yang dilarang. Hidup sama Allah. Jadi, kalau jelas haram, ya haram. Sudah. Jangan kau lakukan. Nah, itulah asal-mu'asal. Mengapa kok dosa menarik? Ya, karena itu dia ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kesehatan. Allah berikan kepada kita kekuatan untuk terus bergerak dalam memulai suai terbaik kita untuk membersamai umat yang saat ini masih mendapatkan banyak sopan untuk panggung bertahan, panggung terus bertumbuh. Dalam kondisi yang semakin hari semakin susah kita rasakan. Tapi insya Allah kita punya alasan sangat. Di Prakan Sayyid oleh Acik D. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah ayo teman-teman semuanya bergerak. Pekan depan kita akan bersama-sama kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Kamarau panjang. Pandemi yang belum jelas di sebarang. bangsa ini pernah merayakan sebuah ke depan. Dan insya Allah saat ini kita sadar betul. Saat itu meter jadik, supaya Allah membuangkan, saat perjuangan dilakukan oleh para pahlawan, segenap elemen bangsa ini keluar dari rumahnya. Yang dimiliki di rumahnya, membawa buras, membawa mie air minum, membawa semua yang mereka miliki. Sayur-mayur keluar dari semua dari rumahnya, diserahkan kepada para pejuang. Dititipkanlah pesan di sana. Ditipkanlah harapan-harapan di sana. Doa-doa terbaik bangsa ini. Semua mengangkat tangan ke langit untuk meminta kepada Allah supaya bangsa ini jadi bangsa merdeka. Dan luar biasa, orang mengatakan dan dengan Bambu Rujuy itu punya bangsa ini merdeka. Ditipkan doa-doa itu yang dititipkan. Tidak hanya sekedar barang yang dititipkan. Tidak sekedar buras yang dititipkan. Tapi aman-amanlah doa. Harapan-harapan umat Islam, semua di Indonesia itu menjadi nyata. Dan saat ini kita sedang dalam momentum. Untuk bergabung dalam Agustus, kita menang sejarah kembali. Dan buat kembangsa ini telah menguntikkan kebersamaan. Lugas Pak itu sudah menjelaskan pada kita empat potensi besar. Terima kasih. Terima kasih.